Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice kali ini saya akan melakukan perjalanan dari kota Mojokerto menuju Surabaya nanti saya akan melewati tol Sumu tol Surabaya Mojokerto nah dari nyebrang jembatan ini saya mulai videonya sebelum masuk ke pintu gerbang penompok ini mengarahnya ke jalan raya Mojokerto Krian bypass nah di depan ini pintu gerbang penompok kita akan belok kanan akan diseberangkan oleh sutarelawan saya langsung saja masuk di gerbang tol penompok saat ini baru jalanan saya lakukan di hari Sabtu tanggal 27 tanggal 27 Mei 2020 kok Mei? peliru guys tanggal 27 Juni 2020 nah ini baru start tol Mojokerto Surabaya Mojokerto ini sepanjang jalan akan dihiasi banyak bunga di median sepertinya ini merupakan program dari pembangunan pembangunan tol itu sendiri sebelah kiri ada kelihatan gerbang tol penompok satu kilometer jadi cukup jauh dari pintu masuk yang saya lakukan tadi hingga nyampe ke gerbang tol nanti itu sekitar satu kilo ya lumayan lah saat ini saya mengarah dari Mojokerto mengarah ke Surabaya ini barusan disalip oleh kendaraan yang juga sama-sama mengarah ke Surabaya saya nanti kecepatannya slow aja nanti akan kita ketahui juga berapa sih tarifnya tapi sepertinya tidak ada kenaikan tarif saya tak ambil kiri semuanya ada tiga gerbang buka semuanya di pagi hari mungkin kalau gak kalau gak buka atau kalau yang buka sedikit mungkin padat ya karena di belakang sudah kantri juga nah ada sisa saldo saya masih ada ada banner disiplin adalah vaksin corona tetap jaga jarak wah jaga jarak guys saya kebetulan sendiri jadi saya harus jaga hati bukan jaga jarak kriyan Diorjo, Surabaya lurus kalau yang ke kiri ini ke Mojokerto kota atau mengarah ke Jombang kalau saya ke kiri muter lagi saya tujuannya mau ke Surabaya ini muter ini di depan ini sepertinya nanti tajam ini tikungannya tajam belok kanan tapi tak setajam durinya durian belok di kecepatan 60 lumayan juga guys ya salib oleh mobil highest sepertinya nyaman kendaraan saya belum pernah naik kendaraan mudah-mudahan tapi cocoknya travel ini nanti kameranya gak tahu kena sinar matahari atau tidak karena saya mengarah ke mana ini ya sepertinya mengarah ke timur saat ini di hari Sabtu pagi hari di jam hampir jam 9 karena saya ada keperluan ke Surabaya kebetulan ada pekerjaan di Mojokerto saya mau ada acara meeting ke kantor Surabaya jadi saya harus berangkat dari Mojokerto tadi melihat pekerjaan sebentar nanti videonya saya skip-skip dulu hingga sampai di Exito Tambak Sumur Surabaya sebagai informasi jalan tol ini dibangun tahun 2007 seperti artikel yang saya baca tadi dibangun di 2007 selesai total mulai dari seksi A sampai seksi B itu selesainya di tahun 2017 jadi kurun waktunya 10 tahun seluruh ruas ini nah panjang jalan tol ini sekitar 36 kilo 36 koma sekian gitu nah itu juga terdiri dari beberapa tol git dari exit tol jadi nanti di depan setelah git atau pintu tol penompok di depan itu nanti ada exit tol Mojosari atau Krian nah setelah itu disana exit tol Triorejo dan terakhir nanti exit tolnya Warugunung harus setelah itu masuk di Surabaya tol Sumo atau Surabaya Mojokerto ini menghubungkan empat wilayah jadi ada wilayah kota Surabaya wilayah Kabupaten Sitarjo wilayah Kabupaten Gersik sama wilayah Kabupaten Mojokerto ini tol ini relatif lengang jadi para pengendara biasanya kalau lewat jalan sini dari mana entah dari Jombang entah dari Mojokerto kota dari Jakarta itu lewat sini semua biasanya ada kecepatan tinggi itu bisa dihasilkan di sebelah kanan ini memang lengang jadi kebanyakan para pengendara itu kecepatan tinggi tentunya mereka harus tetap mempertimbangkan keselamatannya tol Surabaya Mojokerto ini merupakan tol panjang jadi menghubungkan langsung sampai ke Jakarta sampai merah sampai merah cuman saya kan arahnya ke Surabaya ini nah tol ini langsung menghubungkan dari Surabaya sampai merah tapi nanti kalau sambung ke sana ya sampai ke Banyuwangi itu bisa disaksikan itu sebelah kanan banyak sekali tanaman memang sepertinya di konsep seperti itu banyak tanamannya tanaman apa Bukenville jadi sepanjang jalan itu ditanami ini programnya dari pihak tol dalam hal ini jasa Marga Surabaya Mojokerto GSM Tadi sudah melintasi Exit tol Mojoshari atau Gresik di depan ini ada Exit tol Drio Rejo Lakan Santri Benowo di depan itu nanti kalau yang mau ke Drio Rejo belok kiri kalau mau ke Surabaya masih tetap lurus ini gerbang tol Drio Rejo 3 500 meter lagi saya belurus jalan tol ini hanya terdiri dari dua lajur yakni lajur cepat lajur lambat dan bahu jalan untuk pemberhentian mendadak tapi kalau bahu aku untuk sadarnya lebih seribu oke nanti lanjut di Exit tol Waru Gunung nanti kita cek tarifnya berapa oke sebentar lagi kita akan exit tol Waru Gunung yang artinya sudah mencapai di perbatasan tol Surabaya Majokerto gerbang tol Waru Gunung 200 meter lagi ada 1 2 3 4 5 6 git yang difungsikan pagi ini nyala semua ke 6-6 nya saya pilih yang dari sini apa ini nomor 3 ya kita gesek nanti di depan tarifnya berapa oh itu muncul tarifnya 38.000 guys dari Mojokerto ke depan penompok sampai di Waru Gunung tarifnya 38.000 lumayan untuk kecepatan lalu lintas saat ini tersambung dengan tol menuju Waru nanti saya teruskan hingga ke tol yang mengarah ke Juanda karena tujuan saya nanti di Tabak Sumur exit tol Tabak Sumur nanti saya belok kiri masuk ke Jalan Mer Middle East Ring Road nah gitu oke nah setelah keluar tadi itu ada exit tol lagi disini yang mau ke kiri ini ke Wonokromo atau Wiyung yang lurus ini ke Gunung Sari Bandar Rejuwada Surabaya jadi saya masih ambil lurus yang dari sini kalau mau mengarah ke Pasuruan hati-hati jangan sampai terkecoh jadi di depan ini nanti anda harus ngambil exit tol yang giri di depan ini karena saya pernah ke Bablas maunya ke Arab Pasuruan ternyata saya masih lurus akhirnya saya keluar di gerbang tol Sir nanti bisa dibaca ini sudah masuk wilayah Sudarjo di depan itu tulisannya yang ke kiri ini ke Gunung Sari Dupa Gersik atau Sidarjo Malang nah ini ada tulisannya jangan sampai kalau anda mau ke Pasuruan jangan sampai keliru-lurus nanti anda di depan itu ambil giri terus ambil yang kanan karena ada dua nanti setelah belok giri kalau yang ke kiri lagi dia ke Gunung Sari bisa disaksikan di depan ini nah kiri Dupa Gersik tapi tapi nanti saya ambil yang lurus kalau belok ke kiri mau kemana saya gak sampai nanti saya ke kantor nah di depan Gunung Sari Dupa Gersik nah itu di dalam sana setelah belok kiri ambil kanan karena ada dua disana yang ke kanan itu mengarah ke Pasuruan ke Sudarujo jangan sampai keliru yang ke Gunung Sari nah itu saya masih melanjutkan perjalanan lurus menuju exit tol Tampak Sumur nanti melalui tol rungkut nanti gate-nya ada di tol sini mana nih Waru Waru Juanda jadi kita lihat nah ini ada lagi kalau ke kiri keluar ke menanggal Onokromo Waru jadi kalau dari Mojokerto kalau mau keluar ke Waru ke Jalan Ayani Surabaya ambil yang kiri yang lurus ke Rungkut Tabak Sumur Juanda saya ambil yang lurus guys ini biasanya di kiri ini yang exit tol ke Waru tadi itu biasanya padat di sini padat Maraya bisa disaksikan ini karena antri di Buderan Waru nya kalau gak musim Corona jalan tol ini padat dengan pengendara yang menuju ke Juanda karena dia cepet-cepetan agar nyampe di waktu pemberangkatan pesawat sepertinya itu guys guys nah ini saya teruskan saja karena gerbang tol Waru Juanda sudah dekat tinggal di depan ini nanti nah ini ini ada di flyovernya jalan Bundaran Waru sebelah kiri itu ada Surabaya Carnival nah guys nah ini keluar tambah sumur ikut Sidoarjo ini disini nah setelah exit ini kalau keliru jalan kalau mau masuk jembatan bukan jembatan di bawah di tengah-tengah antara jalan tol yang mengarah ke Juanda sama ke Sidoarjo nah di depan ini nanti saya akan ambil kiri ini kiri yang di depan ini merupakan jalan jalan baru jembatannya yang baru jadi dibuka nah kita ambil kiri yang mengarah ke Surabaya nanti keluarnya di jalan Mer guys oh sudah di asfalt ini panarin masih rusak beton ya kita kepanasan lagi setelah dingin tadi nah bisa disaksikan disini ada proyeknya adi 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 gedung adi bersatu gedung api gig oh jalannya berlubang hati-hati ya kita ambil kanan ya goyang guys di depan ini kita puderan yang kanan itu merupakan apa rumah apa itu pondok candra ya nah ini saya akan tunjukkan melewati jembatan Mer guys yang yang menghubungkan langsung antara Sidoarjo dengan Surabaya kalau dulu tuh muter dulu sebelum penjepatan ini dibuka sekarang kita bisa langsung lurus langsung menuju ke jalan Mer nanti video ini akan saya akhiri di ujung dari jalan Mer yang menghubungkan Sidoarjo dan Surabaya dan setelah melewati biasanya ada apa apa checkpoint di depan itu yang kapan hari diaktifkan untuk menanggulangi wabah covid 19 kita lihat dulu nanti apakah masih aktif penyemprotannya setelah melewati itu video ini akan saya akhiri karena saya sudah mendekati dari tujuan saya ini merupakan jalan Mer Mer merupakan singkatan dari Middle East Ring Road yang ada di Surabaya di depan ada checkpoint dari PSBB yang kapan hari dilakukan sepertinya semprotannya masih dinyalakan guys jadi cepat kita lihat kita akan disemprot mobilnya saya bersihkan dulu oke nah demikian video ini yang saya buat mulai dari Mojokerto hingga masuk tol Surabaya Mojokerto hingga keluar di exit tol Tambak Sumur jadi tadi ada biaya 7000 dari tol Owaru menuju Juanda tadi yang exit tol itu setelah kena tarif apa namanya setelah kena tarif tol Surabaya Mojokerto 38 ada lagi tarif tol Waru Juanda 7000 oke demikian video ini bisa saya sampaikan oke demikian video ini saya buat terima kasih sudah menyaksikan video saya dan saksikan video-video saya berikutnya tentunya di channel Farhanes bagi kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan bagi kalian yang suka video ini silahkan tekan tombol like oke oke